Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita saat ini berada di bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmat Dilipat gandakan yang mahala amal kita Maka mari kita berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik Amal soleh Supaya kita tergolong orang-orang yang beriman Orang-orang yang soleh dan soleh Serta dikhirkan oleh Allah SWT dalam keadaan khusul khatimah Amin Ya Rabbi Para kemuslimin muslimat yang saya hormati Kita tentunya sebagai umat manusia Dianjurkan untuk berbuat baik Berbuat baik sebanyak-banyaknya Kita sebagai manusia Baik itu yang sudah berkeluarga Atau masih bujang Atau yang masih perawa Atau yang masih nganggur Yang punya waktu luar Tentunya Kita pengen hidup sukses Kita pengen Hidup bahagia Baik itu bahagia di dunia Serta bahagia di akhiratnya Ada pesan Nabi di dalam kitab Mukhtarul hadis nabawiyah A'udhu billahi minashya'adhani rojim Bismillahirrahmanirrahim Ikhtanim khomsan Qobla khomsin Hayataka qobla mawtika Waswihataka qobla sakumika Wa faruhuka qobla syuklika Wasyababaka qobla harumika Wa ghinaka qobla faqrika Ruahul bayhati'an Ibn Abbas Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Ikhtanim Gunakanlah siapa kamu Khomsan akan lima Qobla khomsin Sebelum lima yang lain Rupanya hayataka Hidup kamu Qobla mawtika Sebelum datang Mati kamu Waswihataka Dan kesehatan kamu Qobla sakumika Sebelum sakit kamu Wa faruhuka Dan Waktu luang kamu Qobla syuklika Sebelum sibuk kamu Wasyababaka Dan masa muda kamu Qobla harumika Sebelum Masa tua kamu Wa ghinaka Dan Harta kamu Atau kekayaan kamu Qobla faqrika Sebelum Kefakiran kamu Para kemuslimin muslimat Yang saya hormati Ada lima yang perlu kita rawat Ada lima Sesuatu yang perlu Kita ketahui Dan perlu kita perbaiki Kanlah Lima ini Sebelum Datang lima Apa itu Lima apa Kebanyakan kita santai Kebanyakan kita Menunda-nunda Amal baik Maka dari itu Nabi Muhammad Memerintahkan kepada kita Memerintahkan Supaya kita menjaga Lima ini Yang pertama Hayataka Qobla Mautika Gunakanlah Gunakan masa hidup kita Untuk beramal baik Karena nanti Kalau sudah Ajal menjemput Kita nyesel Kenapa Saya Belum berbuat baik Kenapa Saya waktu hidup di dunia Males-malesan Bukannya ngaji Bukannya beribadah Bukannya menyembah kepada Allah Malah Mabuk-mabukan Ya Nanti sajalah Tobatnya ditunda Nanti saja Tobat ditunda Nanti Tobatnya Kalau sudah tua Nah Mudah Senang-senang Tua Bahagia Mati Masususura Kata siapa Tidak seperti itu Mas Bro Ya Iya Kalau hidupnya sampai tua Nah Kita umur Tidak ada yang tahu Bisa saja Ketika masih muda Nyawa kita diambil Kita gak tahu Nah Kadari itu Gunakan Selagi kita masih hidup Ya Gunakan umur kita Untuk beramal Berbuat baik Hidup ini Cuma sebentar Hidup hanya sementara Ya Kalau kata musisi Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Menghadap Hilahi Jadi orang yang Kaya Mati Orang miskin Mati Semuanya akan mati Akan menghadap Bada Allah Subhanahu wa ta'ala Fir'un saja Yang Super kuat Ya Pada zamannya Yang tidak pernah sakit Mati Nyesel dia Kenapa Memusuhi Ishak Tapi ketika Nyawa sudah Ditenggorokan Gak bisa lagi Toba Tidak bisa Toba Ya Mudahnya Minum-minumannya Mabok Judi Yang main Sama PSK Merampok Ketika masih hidup Ketika masih hidup Kalau sudah mati Ya Tidak ada lagi Kesempatan Untuk berdoa Maka dari itu Kita yang masih hidup Mari gunakanlah Kehidupan kita Untuk beramal soleh Beribadah kepada Allah Ya Tapi bukan hanya Ibadah saja Tapi berbuat baik juga Kepada keluarga kita Berbuat baik kepada Kerabat Kemudian baru orang lain Muslimin-Muslimat Setelah Muslimin-Muslimat Berbuat juga Berbuat baik juga Kepada Umat non-Muslim Ya Siapa tahu Dengan Anda Dengan kita Berbuat baik kepada Non-Muslim Maka non-Muslim pun Akan terketuk hatinya Sehingga Mereka Mau mengucapkan Syahadat Asyadu ala ilaih laluh Wasyadu ala muhammadah rasulullah Sehingga memeluk iman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Itu baru Rahmatan lil alamin Jangan Dikit-dikit Penistaan Dikit-dikit Penjarakan Islam ini kok Dibikin panas Tidak seperti itu Mari berbuat baik Kepada orang lain Sebanyak-banyaknya Baik itu Untuk kepentingan negara Serta kepentingan agama Yang kedua Yang kedua Gunakanlah kesehatan kamu Sebelum Datang sakit kamu Waktu masih sehat Rajin olahraga Rajin olahraga Tidak merokok Tidak Minuman keras Gunakan Kesehatan kita Untuk Beribadah Pasti Bekerja pasti Untuk Sebelum datang masa sakit Karena kalau sudah sakit Ya enggak enak Baru Tahu tuh yang nikmat Baru tahu yang namanya nikmat kesehatan Baru tahu yang namanya Baru merasakan Oh kalau sehat ternyata enak Saryawan saja Itu kalau sudah sakit Enggak enak rasanya Makan ini Perih Makan sambel Enggak enak Mumpung masih sehat Kalau sudah sakit Kalau sudah berbaring Kita terbaring Di rumah sakit Ibadah Enggak bisa Ini kan Buru-buru ibadah Untuk berdiri saja Enggak kuat Nah Maka dari itu Mumpung masih sehat Mumpung masih hidup Nah Gunakan Untuk Amal soleh Gunakan Untuk nolong Orang lain Gunakan untuk ibadah Seperti itu Wasyababaka Qobla Harumika Gunakan Masa mudamu Nah Gunakan Masa muda Sebelum datang Masa tua Masa muda Digunakan Untuk belajar Ngaji Mondok Ngaji sama guru Sama kiai Sama ustad Gunakan itu Semuanya Tidak foya-foya Tidak hura-hura Tidak minuman keras Gunakan Dengan baik Gunakan Masa muda Bergaul Boleh Tetapi Yang positif Silahkan Main Motor-motoran Kalau mau balapan Di road race saja Jangan di balapan Lihat Karena gak safety Gak aman Yang ada Kamu mati konyol Tapi kalau balapan Misalnya Ini balapan Anak muda kan suka balapan Kalau balapan Dia yang resmi Dia pakai safety Menang Dapat Pengharga Juara Kalaupun Jatuh Karena Dia perlengkapan Sudah lengkap Aman Aman Paling hanya kesleo Tapi kalau balapan Liar Yang ada Kepalamu pecah Dengkulmu Melocot Tidak perlu Tidak perlu Itu yang Namanya Minuman keras Karena di surga Nanti akan Disediakan Arak Di surga Nanti Akan ada Minuman Yang sangat Menyejukkan Dahaga Ketika di surga Nanti Minuman keras Baunya saja Sudah enggak enak Loh kok diminum Tidak perlu diminum Karena Awal dari Kerusakan Awal dari Kejahatan Yaitu Minuman keras Habis minum Minum Karena minumannya Sama wanita Sama cewek Hubungan intim Hubungan intim Di luar nikah Kalau sudah hubungan intim Di luar nikah Hamil Hamil Procot Ya Nggak mau tanggung jawab Akhirnya Sudah Kadung Anak sudah lahir Ya Banyak Orang-orang Gugurin Bayinya dibunuh Terjadi pembunuhan Dari minuman keras Kemudian Persinahan Akhirnya Berujung pembunuhan Entah yang dibunuh Bayinya Atau yang dibunuh Wanitanya Kebanyakan seperti itu Ya Jadi gunakan Masa muda kita Dengan Baik Jangan Digunakan Untuk Sesuatu yang Banyak Maturotnya Untuk badan kita Tinggalkan itu semuanya Yang namanya Minuman keras Rokok Judi Ya Sekarang ini pun Banyak Anak-anak yang Bermain game Kalau gamenya Yang Kalau gamenya Itu ada unsur Kebaikan Silahkan Masuk turnamen Esport Ya Silahkan Tapi kalau itu Sampai melalaikan kita Untuk ibadah Ya Melalaikan kita Belajar Melalaikan kita Untuk Melakukan sholat Dan kegiatan lainnya Tinggalkan Ya Tinggalkan itu semuanya Masa muda Digunakan Untuk Berlatih Entah itu Latihan bisnis Melatih soft skill Ya Atau skill Jadi ketika tua Anda tidak nganggur Ketika tua Anda tidak Ketika tua Anda sudah Karena sudah punya pengalaman Ya Banyak dipakai oleh orang Berguna Bagi orang lain Tapi kalau Masa mudanya Digunakan Untuk laye-laye Nganggur Ya Kemudian Apalagi digunakan Untuk kejahatan Rampok Began Rugi Bukannya Masa tua Hidup enak Dengan keluarga Malah Dipenjara Ya Karena Masa mudanya Digunakan Untuk sesuatu Yang negatif Jadi ketika Bergaul pun Anda Pastikan Teman Anda Yang baik Bukan Teman Yang malah Menjerumuskan Kalian Kedalam Jurang Api neraka Memang Biasanya Orang-orang Yang Suka Berbuat maksiat Dia gampang Dia gampang Banget Macat Teman Gampang Nah Kalau sedangkan Orang-orang yang Suka ngaji Males dikit Temannya Nah itu Karena Sesuatu yang Madorah Sesuatu yang Berbuah maksiat Dia akan Dibumbui Sama setan Enak Nyaman Disitu Seperti itu Jadi orang-orang Mada suka Beda dengan Yang ngaji Jarang Kecuali Besantren Menggunakan Masa muda Kita untuk Belajar Naji Belajar Soft skill Hard skill Sehingga muda Sehingga tua Nanti Kita enak Punya ilmu Agama Untuk membimbing Keluarga kita Diri kita Sendiri Keluarga kita Bahkan orang lain Jadi masa muda Ini Kalau Digunakan Sebaik mungkin Masa tua kita Nanti akan Enak Tidak Nganggu Produktif Bahkan menjadi Panutan masyarakat Seperti itu Dan Gunakan Masa Kaya Kamu Sebelum datang Ke fakirat Orang itu Tidak selamanya Jaya Orang tidak Selamanya Kaya Ada saatnya Dia Ketika Di Titik rendah Dia akan Naik Suatu saat Akan naik Walaupun Tidak kaya Akan punya Harta Walaupun Walaupun Tidak kaya Gunakan 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 Mari kita gunakan Harta kita Entah itu Sedikit Untuk beramal Soleh Gunakan Untuk nyumbang Masjid Gunakan Untuk nyumbang Pantai Asuhan Nyumbang Pesantren Wakafkan Wakafkan Harta kita Yang punya Tanah Yang punya Sawah Titikan ke Kiai Jadikan Besantren Titikan ke Ustadz Jadikan Madrasah Sebelum Datang Kekakiran Kamu Karena Dunia Ini Hanyalah Titikan Bukan Selamanya Kita hidup Di dunia Jadi Sangat rugi Kalau Kita Hidup Udah Diberi Kesehatan Masa Muda Diberi Kekayaan Kita Gunakan Sia-sia Untuk Foya Foya Leye 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 Boleh Atau Santai Boleh Ada Waktunya Santai Nggak Nggak Sibuk Mau Nggak Ngaji Terus Juga Nggak Ada Masanya Istirahat Tapi Jangan Lama-lama Kita Gunakan Untuk Ngaji Gunakan Untuk Ibadah Bantu Orang Sedekah Wakafkan Wafaruh Hoka Kobla Shukulika Gunakan Waktu Luang Sebelum Datang Masa Sibuk Mumpung Lagi Nganggur Mumpung Lagi Waktunya Kosok Kita Gunakan Untuk Misal Nulis Kita Gunakan Untuk Beternak Belajar Beternak Belajar Masak Gunakan Untuk Sholat Tahajud Sholat Duh Najib Jangan Malah Tidur Terus Puasa Tidur Terus Itu Bukannya Ibadah Dari Subuh Sampai Mahrib Bukannya Ibadah Tapi Latihan Mati Orang Yang Puasa Kemudian Tidur Dari Subuh Sampai Mahrib Itu Bukan Puasa Tapi Latihan Mati Bukan Ibadah Tapi Latihan Wafat Gunakan Waktu Luang Kita Untuk Ngaji Mempelajari Lagi Apa yang Telah Kita Gaji Gunakan Waktu Luang Kita Untuk Evaluasi Evaluasi Pekerjaan Kita Evaluasi Ibadah Kita Oh Apakah Tahun Lalu Ada Yang Kurang Tambah Apakah Tahun Lalu Ada Yang Tidak Beres Benerin Seperti Evaluasi Masa Evaluasi Apa Yang Telah Kita Kerjakan Yang Mudah Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Lima Pesan Nabi Ini Bermanfaat Untuk Anda Dan Untuk Kita Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh